Halo semua, my name is Maha Kembali lagi bersama aku di Pika Cut Reading Kali ini temanya tentang Kelanjutan kisah cintamu Kedepannya gimana? What's next in your love life? Ini buat yang single bisa Yang in real sense bisa Yang lagi gebat-gebatan bisa Seperti biasa Ada tiga pilihan disini Ada nomor satu, dua, tiga Please gunakan intuisi dalam memilih Kali ini Jangan asal pilih, karena ini message Yang Apa ya namanya Message yang serius untuk kalian Tentang love life Jadi nanti aku akan tarik tentang energi kalian Energi siapapun itu Yang akan deket sama kalian Jadi kehidupan percintaan kalian Sebenernya basicnya aku bakalan tarik Tentang Energi-energi Yang bisa Banyak kebantu kalian untuk bisa deket lagi sama Si Takdir kamu Oke Nanti aku bakal lihat outcome-nya juga What's next? Oke Jadi sebelum kita mulai Seperti biasa Ini disclaimer bahwa Yang aku lakukan ini adalah Menurut sejaman karena Tentang yang ditunjukkan Dan yang aku Tarik adalah Energi kolektif Energi banyak orang Jadi energi bisa Resonan bisa Lidah Dan energi bisa Vice versa Vice versa apa? Yang aku bacakan bisa Energi kamu Atau orang lain Jadi Kalau misalnya Aku udah nangkep Energi kamu nih misalnya Berarti Kemungkinan Energi pasangan kamu Atau orang yang Kisah cinta kamu Juga ada di file lain Dan kalian bisa Pilih random banget Video next Sebelumnya Kayak apa Setiap hari Mau ganti-ganti video Karena gini Kalau aku Videonya tuh kayak Kamu random pilih Hari ini nonton ini Hari ini nonton itu Itu kayak Ada benang merahnya Ada ceritanya Ada poin-poin Dimana kayak itu Kisah cinta kamu sendiri Gitu loh Jadi Nanti kamu Urutin sendiri Karena ini Time lost reading Oke Aku akan mulai dari Nomor 1 Kalau kalian butuh waktu Kalian bisa pause videonya Oke Oh iya Aku harus mengingatkan Kalau kalian harus bijak lama Ngambil keputusan Apalagi selama nonton video ini Aku akan mulai dari Nomor 1 Pilihlah dengan Induisi Gimana pilih dengan Intuisi Kamu Mencoba untuk Bener-bener bertanya Sama pertanyaan Yang ingin kamu tanyakan Soal percintaan kamu Lalu nanti Kamu juga bisa Langsung Pilih 1 2 Atau 3 Oke Aku akan mulai dari Nomor 1 Tarik semua Spreed guide Angel van power Light cut and glasses Give a person to see For people who pick Nomor 1 Tell me about their energy Right now Ada the page of swords Sebanyak dari kalian Yang memang lagi Mencoba untuk mencari tahu Banyak dari kalian Juga yang lagi Intuisi yang kuat banget Dan ini kayak Oke Aku ngeliat energi kalian Juga lagi banyak choices Ini Sebenernya pesan Untuk energi kalian Seperti apa Dan Harus seperti apa Jadi Aku ngeliatnya Kalian harus Yang sebenernya Kalau jangan Banyakin Buang waktu Untuk stalking sih Intinya gitu Kadang kita juga Harus punya Sisi Misterius Diri kita Maintaining Sisi Misterius Diri kamu Agar Ada rasa Penasaran Dari pasangan Kalau ada Seven of cups Pasti tentang pilihan Pilihannya Jangan sampai terjebak Sama sebuah ilusi Jadi Energi kamu saat ini Sebenernya punya Banyak pintu yang terbuka Kemana kamu Mau langkah Di tangan kamu sendiri Dan gunakan itu Oke Ini Ini Energi Aku bakal Lihat Energi Pasangan Kamu Ini Ada Jarak Jauh Hubungannya Kalau ada Two of Wands Oke Sabil Ace of pentacles Fokus sama Finansial Dan gift Sama The well Oke Orang ini melakukan Banyak berdoa Banyak doa Banyak informasi Banyak visualisasi Untuk Mendatang jodoh Gitu Jadi energi dia Saat ini Dalam energi Dimana dia Lagi Mengkontemplasi Menilai Memahami Tentang Oke Aku jodoh aku Kayak gini Kayak gini Siapakah jodoh aku Kayak gitu Dia banyak memanggil Dan meminta Kayak Aku mau Datangkan Dengan sosok Seperti ini Ini Nah Dia nya Kayak gitu Oke Aku bakal Lihat outcome Bukan outcome Oke What's next Kisah Kelanjutan Percintaan Untuk Yang Pilih Nomor 1 Tell me about What's next In their love life Oke Ada Five of pentacles Ada Seven of Pay Seven of pentacles Ace of cups Ada orang baru Yang akan Hampiri hidup Kamu Ada juga Orang yang Memang Memberikan kamu Kenyamanan Ini orang Ada yang Nungguin kamu Momen yang Tepat Buat Datang Kedalam Hidup Kamu Ada Judgment Ada The queen Of wands Kalian bisa Jeleng sama Nike Fire Aridrius Deus Sagittarius Kalau Judgment Itu Pasti Tentang Aquarius Sama Sagittarius Juga But Ini orang Yang memang Suka Menilai Dan Meng Percayakan Takdir Orangnya Oke What's next Itu Judgment Day Judgment Day Itu artinya Kamu lagi Dinilai Untuk Kesiapan Kamu mempunyai Pasangan Ada Ada Orang Baru Yang Mengisi Hari Hari Kamu Ini Friendship Awalnya Karena Ada Nimbul Rasa Nyaman Rasa Kasih Sayang Yang Tulus Dan Ini Kayak Nunggu Momen Buat Mengutarakan Cuman Kalau Judgment Sebetulnya Kalau Judgment Itu Lebih Seperti Kamu Banyak Menilai Soal Pasangan Banyak Menilai Juga Soal Kan Ini Energinya Juga Bisa Dia Yang Menilai Bisa Kamu Yang Menilai Dia Karena Disini Yang Satu Yang Energy Verman Queen Of Wands Energy Masculine Knight Of Wands Dua Dua Gebu Gebu Tapi Yang Satu Lebih Bisa Settle Down Yang Satu Lagi Lebih Belum Banyak Explore Atau Belum Banyak Bisa Menstabilkan Perasaan Kalau Queen Of Wands Pastinya Tentang Menstabilkan Perasaan Sendiri Menghantungan Harapan Kediri Sendiri Membuat Kebahagiaan Diri Sendiri Jadi Kedepannya Kalau Kamu Mempunyai Keberanian Dan Memegang Tegus Soal Prinsip Kamu Membuat Kenyamanan Kamu Sendiri Makanya Ada Orang Yang Memang Menghapiri Kamu Karena Kamu Memberikan Kenyamanan Itu Tell me more What's next In their Love Life Ada Engagement Ada Commitment Ada Melangkah Menuju Sebuah Kestabilan Bersama Pasangan Ada Page of Swords Another Kepo-kepo Sebenernya Aku bilang Kamu Juga Harus Bisa Mengontrol Saya Ingin Tahu Kamu Kalau Page of Swords To be Stalking Cuman Ini Dan Dia Stealing Information Juga Three Of Wands The Five Pentacles Heal Your Heart Jadi Kalau Misalnya Disini Opportunity Pintu Yang Kebuka Jelas Itu Kamu Minta Bantuan Ke Seseorang Yang Bisa Memberikan Kamu Kenyamanan Orang Itu Yang Gain Kamu Ini Kan Ada Dia Yang Mencari Kamu Untuk Mencari Kenyamanan Atau Kamu Mencari Dia Kayak Kamu Konsultasi Yang Kalau Misalnya Heartbreak Siapa Orang Ini Kemungkinan Bakal Becoming Your Lover Jadi Orang Ini Yang Ngebantu Healing Bakalan Bisa Menjaga Kamu Buat Mempunyai Future Sama Takdir Ada Kestabilan Oke Disini Juga Ada Dari Beberapa Orang Yang Memang Stalking Kamu Entah Itu Di Social Med Atau Entah Itu Secara Tanda Kutip Dia Mencoba Untuk Mencari Tau Lewat Kalau Misalnya Page of Source Karena Energinya Enggak Terlalu Post Jadi Kadang Menyuruh Orang Lain Untuk Mencari Tau Cuman Ini Dia Kalau Kamu Struggling Kalau Kamu Butuh Bantuan Orang Ini Kan Selalu Ada Cuman Untuk Men Your Broken Heart Atau Misalnya Buat Ngebantu Kamu Banget Kayak Untuk Bisa Apa Healing Itu kan Masih datang Dari Kamu Sendiri Dia Bisa Memberikan Jalan Untuk Kamu Healing Orang Yang Kan Mengisi Hari Kamu Seperti Itu Aku Bakalan Tarik Dari Or Kok Tell me What's Next In Their Love Life Kamu Bisa Papasan Sama Jodoh Past Life Relationship You Have Known Each Other Before Jadi Kamu Sudah Mengenal Pasangan Kamu Sebelum Kehidupan Saat Ini This Will Be The One You Have Met Romantic Part And He Kamu Udah Ketemu Yang Kep Bilang Papasan 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 Sama Pasangan Sama Calon Let go Of Control Issues Allow The Situation To Unfore Naturally Yang Aku Bilang Jangan Terlalu Obsessing Jangan Terlalu Kepo Kepo Jangan Terlalu Banyak Stalking Ingin Tau Banyak Hal Kadang Harus Bisa Ikutin Alurnya Aja Flowing You deserve Vlog You are Lovable Kalian Itu Kayak Ini kan Cupid Cupid nya Kesini Jadi Memang Ini Dia punya Kesuksesan Dan Segini Tanggung jawab Pun Dia Sukses Security Punya Rasa Keamanan Dia Bisa Membantu Dan Membuat Kamu Merasa Nyaman Dan Ada Solitude Ada Ketenangan Orangnya Pembahannya Tenang I want To know More About This Person Orang Kepo Oke Ini Dilingkup Pertemanan Punya Perasaan Yang Sama Sama Kamu Yang Ngerasain Kamu Juga Merasakan Alang Sama Soalnya Kalau Ada To Cops Yang Kamu Punya Perbedaan Yang Besar Tapi Kamu Kayak Klop Banget Sama Dia Jadi Kalau Ini Kepertemanan Kayak Kamu Di Offering Atau Dikenalin Tapi Kamu Agak Aceh Awalnya Lama Lama Kamu Akan Merasa Dalam Dalam Lagi Gitu Oke Kalau Eight Eight of Swords Oke Kamu Melepaskan Bond Rui Sini Lalu Celebrasi Saat Celebrasi Kamu Akan Bertemu Sama Sari The Emperor Ini Oke Orang Yang Bakal Mengayomi Kamu Bakal Memberikan Kamu Kenyamanan Dan Kebahagiaan Karena Semuanya Singing Agak Outcome Gimana Ini Bakalan Banyak Merubah Cara Pandang Oke Aku Rasa Cukup Sampai Disini Pesan Aku Semoga Bantu Kalau Kalian Suka Kalian Bisa Like Comment And Subscribe See The Next Reading Bye Halo Semua Apa Kabar Eh Aku Harap Kalian Baik Baik Saja Jadi Aku Bakalan Tarik Tentang Energi Kamu Energi Dia Terus Kalau Misalnya Kalian Punya Pasangan Punya Gebetan Kalau Misalnya Gak Punya Nanti Aku Bakalan Tarik Tentang Next Year Love Life Gimana Kadang Seperti Seperti Oke Spirit Guide Angel Love God And Resos Give Information To See True People Pick Number Two Tell Me About Their Energy Right Now Okay Banyak Yang Terbelunggu Sama Pikirannya Sendiri Ada Yang Lagi Kerjasama Sama Seorang Sama Group Project Di Link Over Temanan Tapi Membangun Sebuah Apa Ya Kestabilan Sih Karena Ini Semuanya Punya Si Three of Pentacles Ini Kayaknya Membangun Usaha Atau Business Ini Datangnya Kayak Menyatukan Banyak Kepala Jadi Energi Kamu Saat Ini Kayak Memang Lagi Banyak Ada Yang Fokus Sama Business Fokus Sama Terbelunggu Sama Pikirannya Sendiri Fokus Sama Mengalahi Ketakutan Gimana Sih Mengalahi Ketakutan Kayak Kayak Meredam Ketakutan Karena disini Kalau nine of ones Itu kan punya fire Punya api Apinya itu Mengebu-gebu Cuman ini Dalam proses Dimana Aku harus Menenangkan Emosi aku Menenangkan Atau Mengurangi Rasa Ketakutan aku Gitu Oke Ini Oke Ada yang Energi Fire Arias Loss Agitarius Ada yang Gemini Libra Aquarius Ada juga Virgoth Capricorn Tell me About this Other Their Lower Energy Tell me About Their Lower Energy Ada Ace Of Swords Dianya Dalam keadaan Newness Banyak Energi New Page of Wands Fokus Sama Fashion Sama Harapan Yang paling Ingin Diharap 7 Dalam Hidup Oke Dan 4 Queen of Wands Jadi Energi Dia Banyak Yang Memang Tidak Memberitahu Siapa Aslinya Seperti Apa Sifat Aslinya Seperti Apa But Kalau Misalnya Queen of Queen of Sebenarnya Orang Yang Mempunyai Kebahagiaan Diri Sendiri Jadi Dia Creating Kebahagiaan Dia Sendiri Dari Segi Apapun Itu Dari Segi Hobi Dari Segi Makanan Dari Segi Pakaian Semuanya Dia Fokusin Ke Dirinya Dia Sendiri Karena Payagia Phone Sebenarnya Masih Apprentice Masih Mencari Masih Melihat Atas Gitu Oke Seperti Yang Selepas Pada Lek Yang Gerses Yang Terus Terus Nomor 2 What's Next Terus Love Life Ada King Of Pentacles Ada Ten Of Cups Oke Kalian Bukan Ketemu Sama Orang Yang Dengan Energi Taurus Seperti Capricorn Orang Yang Mempunyai Kestabilan Disini Kalau Ten Of Cups Sebenarnya Kamu Akan Mendapatkan Rasa Yang Harmoni Dalam Hidup Jadi Sifat Harmoni Itu Timbul Saat Kamu Kayak Apa Ya Kamu Ini Akan Ada Di posisi Dimana Kamu Pikirannya Tentang Masa Depan Masa Depan Nanti Kamu Akan Banyak Bisa Menempatkan Orang Orang Kedalam Hidup Kamu Oke Tempat Ini Porsinya Ini Jadi Lebih Binter Lagi Cuman Kalau The King Of Swords Ada Jalannya Secara Logika Jadi Kamu Akan Lebih Pakai Logika Lagi Oke Ini Memberikan Benefit Ini Enggak Kayak Gitu Cuman Ada Nine Of Cups Kamu Menemukan Kedamaian Kamu Ace Of Wands Ada Awal Mula Baru Passion Ada Orang Lama Kedalam Hidup Kamu Dateng Lagi Terus Juga Ada Ten Of Cups What's Next Di Love Life Kamu Kalau Misalnya Ada Ten Of Cups Pasti Tentang Kebahagiaan Kamu Menemukan Seseorang Atau Bertemu Seseorang Memang Memiliki Point Of View Sama Keluarga Sama Kamu Gitu Oke Jadi Kalian Ada Yang Dilek Sama Virgo Taurus Capricorn Atau Kalian Mempunyai Birth Chart Tersebut Taurus Virgo Capricorn Tapi Kalau Ace Of Wands Pasti Tentang Passion Gairah Art Seni Segala Macem Iman Pendirian Itu Ace Of Wands Jadi Kalau Misalnya The Night Of Cups Akhirnya Kamu Menemukan Titik Kedamaian Calmness Walaupun Itu Dalam Apa Ya Posisi Yang Hanya Hanya Sementara Kedemainnya Tapi Kamu Langsung Bisa Switching Ke Logika Ini Kamu Bakalan Bisa Deal Sama Orang Yang Mempunyai Energi Gemini Libra Aquarius Karena King Of Swords Ada 2 King Disini King Of Pentacles Dan King Of Swords Jadi Kemungkinan Kamu Ada 2 Opsi Page of Pentacles Sama Page of Swords 2 Kartu Page 2 Kartu King Ini Kasih Oke My God Jadi Ini Ceritanya Kamu Witnessing Kamu Melihat Development Atau Melihat Tumbuh Kembang Page Page Ini Menjadi King Yang Satu Lebih Bisa Jago Untuk Memahami Wilayah Mana Yang Bagus Wilayah Mana Yang Bagus That's King Of Pentacles King Of Swords Page Of Swords Lebih Pake Logic Logika 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 Sampai Buhunya Pun Banyak 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 Banget Dan Ini Dia Orang Yang Memang Ingin Tahu Segalanya Ingin Bisa Memberikan Banyak Hal Gitu Oke Tell me More About What's Next In Your Love Life Oke Ada Orang Dari Mas Awal Yang Hadir Orang Dari Mas Awal Yang Hadir Kemungkinan Yang Pernah Menyakiti 12 cups Kali ini Sharing Same cups Fokus Ke Goal Hidup Oke Ini Kamu Akan Dealing Sama Bener Bener Energia Earth Sign Virgo Taurus Capricorn Orang 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 Secara Finansial Bagus Tapi Dia Juga Orang Yang Lebih Banyak Judging Orang Lain C C C Kalau Ada 12 cups Di Tengah Tengah Kalau Kalian Single Kalian Akan Ketemu Pasangan Kalau Misalnya Kalian Punya Pasangan Kalian Bakalan Lebih Intense Lagi Komunikasi Hubungan Ini Kan Intense Jadi The Charred Juga Dicarious Sama Dua Spin Energia Balancing Jadi Kamu Harus Bisa Merubah Energi Kamu Atau Mencoba Untuk Memahami Energi Seimbang Jadinya Oke Tell me More About Outcome Outcome Sebenernya Banyak Miss Opportunity Karena Kamu Terlalu Fokus Sama Apa Yang Kamu Fokus Sebenernya Punya Energi Dimana Dia Kayak Gathering Gitu Kan Dari Perkumpulan Dan Agak Outcome Sebenernya Kamu Sama Dia Agak Cek Cek Dalam Segi Prinsip Tapi Kalau Secara Logika Kalian Masuk Jadi Ada Eight Of Ones Five Of Ones Apa Datangnya Juga Kalau Ada Tornado Gini Datangnya Sepet Tiba 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 Muncul Perasaan Gitu The Outcome Itu Juga Aku Nggak Tanya Ini Kayak Kamu Sama Dia Punya Banyak Pintu Untuk Kamu Arungi Berdua Cuma Lebih Harus Pinter Pinter Lagi Karena Kalau Misalnya Hanya Sesaat Ya Buat Apa Kamu Harus Tau Mana Yang Hanya Sesaat Mana Yang Dalam Base Apa Dulu Cuma Kamu Bakalan Benar Apa Ya Punya Momen Dimana Kayak Oke I deserve Love Aku Oh Ini Jadi Rasanya Dicintai Kayaknya Momen Kayak Gitu Jadi Yang Tadinya Kamu Aduh Gak Pake Logika Aja Mencoba Untuk Defensive Terus Mencoba Untuk Selalu Berpegang Teguh Sama Logika Sama Prinsip Kamu Nanti Ada Momen Dimana Akhirnya Luluh Gitu Ini Bisa Vice Versa Bisa Kamu Yang Offerin Cinta Cuma Kalau Disini Kamu Nanya Outcome Gimana Kamu Akan Mendapatkan Cinta Yang Benar Benar Kayak A Iya Apaan Sih Tapi Suka Gitu Oke Oke Ini Sesuatu Yang Datangnya Dari Diling Kepertemanan Ada Flowing Energinya Energi Yang Tumbuh Ada Third eye Ada The sun Ada Cross Oke Disini Perbedaan Cara Pandang Makanya Kalau Ada Five Of One Ski Cek Cok Buat Ini Ada Union Jadi Outcome Sebenarnya Ada Cek Cek Cok Lebih Seperti Gini Kamu Mempunyai Perbedaan Prinsip Sama Dia Tapi Ini Yang Menyeimbangi Satu Sama Lain Semuanya Akan Mendapatkan Pencerahan Kalau Kalian Memang Membutuhkan Jawaban Cuman Kalau Misalnya Ada The eye Itu Pasti Tentang Melihat Sesuatu Yang Bukan Secara Di depan Mata Oke Oh Ini Cuman Lebih Harus Saya Tahu Lagi Masuk Lagi Cara Pandangnya Sing The unseen Melihat Segala Sesuatu Dari Sisi Kebenerannya Oke Oke Karena Aku masih penasaran Itu yang nomor Dua Kalian Sama Siapa Ada Oke Aku Rasa Cukup Sampai Disini Kesan Aku Semoga Bantu Kalau Kalian Suka Kalian Like Comment And Subscribe See you next Reading Bye Halo Halo Semua My name is Maha Kembali lagi bersama Aku di Pick Card Reading Apa Kabar Kalian Semua Jadi Ini untuk yang Pilih Nomor Tiga Jadi Ini Aku akan Tarik tentang Energi Kamu Energi Dia Siapapun Itu Dianya Tentang Your Love Life Jadi Nanti Aku juga Bakal Tarik Tentang Untuk Yang Single Next Nya Gimana Oke Spread Guit Yang Levan Power Levan Atent Garsus Bersih 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 Anas Mengusahkan Spokes Information Shrub Nombat Tritam I Bersih The People That See This Video Energy Dalam Keadaan Ingin Menyediri Why Dalam Kadang Kegelapan Or Mid The Moon Jadi Banyak Yang Ter Apa Ya Menginginkan Sendiri Sih energi kalian lagi banyak oke, ini prioritas kali ini keluarga, temen baik dan prioritasnya diri aku sendiri banyak yang kayak gitu tell me more about their lover the headman as his son ini agak bertolak balik ya kamu kamu gini, kamu masuk rumah istirahat dia baru bangun dari istirahat, mau keluar rumah kayak gitu, energi yang ada ada di persepangan jadi kalau misalnya dianya, energinya the sun, happiness sama pentacle juggling dan ini kayak menimbang juga energinya, cuman kalau orangnya dianya lebih pasif saat ini, kalian bisa dilihat sama energi di lio the hangman itu iya, leo pasis kalian juga bisa punya energi virgo energi pasis aquarius scorpio oke, aku bakal menarik tentang what's next in your love life oke, hati-hati sama orang yang cuma pengen main-main, gak serius night of swords sekarang dia cuma datang dan pergi doang ini ada fase dimana kamu akan bertemu sama seseorang mungkin akan merasa senang, happy cuma ini gak hanya ini hanya sesaat, gak long term karena energinya masih page belum bisa settle down ada five of ones ini, entah kakak join a community or kamu join a community atau misalnya kamu kumpul-kumpul sama temen tapi disini ada energi dimana kamu bakalan banyak mempunyai potensi-potensi tentang bertemu sama jodoh di dunia pertemanan karena saat kamu berteman sama orang yang tepat ini adalah syariah ada energi dimana kamu akan dibawa sama kuda si syariah dua ini untuk menuju takdir kamu mendapatkan kenyamanan secara finansial dengan the seven of ones itu kamu menjadi orang yang punya pendirian lagi untuk defense yourself jadi aku akan gini apa yang akan terjadi selanjutnya dalam kehidupan percintaan kamu bakalan lebih stabil lagi lebih banyak fokus ke finansial dan lebih bisa bikin boundaries kamu juga bakalan lebih punya kesempatan untuk bertemu sama seseorang yang memang setengah sangat teba-tiba tapi kamu jangan banyak berharap untuk orang ini long term stay-nya waktu lama dan disini ada energinya si five of ones banyak konflik yang terjadi sebenarnya tidak sesuai sama prinsip gitu tell me more about what's next and their love life ada harapan yang akan terwujud kalian bisa jelas sama Aquarius cuman orangnya secara fisik good looking sangat menarik ada the 10 of swords kalau harus ada mental jadi jangan overthinking ada orang yang datang kembali lagi ke dalam hidup kamu ada lagi ada strength kamu mempunyai kenyamanan jadi kamu bisa memberikan kenyamanan ini untuk orang lain atau ini vice versa jika kamu bisa memberikan keamanan untuk orang lain ini bisa kayak nurturing gitu loh jadi aku melihatnya dianya itu emang mau berencana untuk yang berencana untuk mempunyai hubungan ke pernikahan ini udah ada planningnya disini apa yang akan terjadi what's next akan bertemu sama seseorang memang mempunyai keinginan untuk settle down the strength mempunyai kekuatan jadi ini banyak-banyakan informasi aja banyak-banyakan doa banyak-banyakan visualisasi 3 of 1 kamu juga bakalan sebenarnya dilengkapi sama orang yang bisa bertanggung jawab atau mempunyai tanggung jawab dalam hidup oke ada the eight of cups ada the high priestess ini hubungan yang akan dipersatukan ada the king of wands oke outcome-nya adalah kamu bakalan menjadi orang yang lebih bijak lagi sih ada transformasi soalnya oke ini outcome-nya sebenarnya ada karma karma itu tentang siklus apa yang terjadi di masa lalu sebelum kamu lahir dunia ini kamu bawa saat di dunia ini kayak takdir jadi aku ngeliatnya disini sebenarnya outcome-nya kamu mempunyai keinginan untuk meninggalkan sebuah tempat yang memang tidak banyak atau situasi yang tidak punya benefitnya untuk kamu jadi kamu punya keberanian untuk moving on disini juga outcome-nya ada persatuan antara dua manusia ada yang memang disaksikan oleh agama ada yang memang komitmen dua-duanya cuman kamu bakalan dulu sama seseorang dengan energi fire aries leo sakitarius orangnya kepa banget orangnya juga raja tega ratu tega dan disini ada justice justice sebenarnya kayak menyeimbangi dia itu apa ya yang jalan nih kehidupannya dia A A B B gitu kalau as a death itu dari dirinya dia sendiri sih siapapun orang yang kamu dealing atau kamu sendiri yang memang mempunyai keinginan untuk bertransformasi cuman nanti abis bertransformasi akan ketemu karma karma itu bukan hal-hal negatif tapi kamu akan jalan di jalan yang tepat yang sudah disediakan menuju takdir kamu gitu oke tell me about ada kedamaian ada temperance kedamaian ada the four of pentacles ace of swords sama five of swords words itu harus dijaga sih kalau misalnya ada the ace of swords the outcome-nya adalah gini akan ada komunikasi baru sama seseorang kalau bagi kamu yang single tapi kalau misalnya kamu gak single kamu akan banyak memori tentang masa lalu jadi harus kamu berdua harus menemukan titik kebahagiaan dan titik kedamaiannya cuman kalau misalnya kamu bener-bener single ini kamu temukan dulu titik kedamaian kamu nanti bakalan ada seseorang yang mengetuk pintu kami the five of swords jadi dari kamunya sendiri yang misalnya kamu punya ketakutan tentang sesuatu kamu harus bisa lebih berani lagi kalau the 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 devil the devil itu kan ada energi dimana dia tuh punya rasa obsesi tapi juga punya gairah yang kuat aku ngeliatnya nanti outcome-nya banyak gairah gitu oke romantic feeling your feelings are real and worth exploring jadi perasaan kamu itu real sebenarnya free yourself it's time to take back control of your life jadi kamu harus bisa punya kontrol sendiri dalam hidup kamu ada give your relationship a chance work on your partnership jadi memang harus bisa menempatkan diri ke orang lain sih disini kalau misalnya ada pass-off relationship give your relationship a chance itu kamu juga harus bisa menempatkan diri sama pasangan jadi kerja keras bukan hanya diri kita sendiri tapi juga kamu bisa cari tahu cara pandang dia tuh gimana di dalam hubungan pass-off relationship ini you have known each other before jadi kamu sebenarnya udah kenal sama-sama lain di kehidupan sebelumnya oke jadi aku ngeliatnya kamu bakalan dealin sama seseorang yang memang bisa memberikan kamu kebahagiaan tapi sometimes ini kan banyak pasti butuh proses sebenarnya gak langsung jadi ada ada yang beruntung jadi engage atau jadi marriage tapi disini lebih kayak banyak perjalanan yang harus lalui dulu untuk mencapai apa yang kamu inginkan banyak ada rasa mental breakdown ada ada rasa bingung ada tapi nanti akan ketemu lagi ada banding alliance and marriage jadi ini kayak family ada ring disini ada sama ada ada the leaf ini sesuatu yang tumbuh datangnya memang dari sebuah beberapa dari kalian ada yang cekcok beda pendapat cuman ada yang memang salah paham disini tapi nanti akan tumbuh sendiri jadi kayak akan terikat sendiri kalau misalnya kayak kayak kail itu tuh udah gak bisa dilepas kalau misalnya ini datangnya tumbuh si si swords ini nanti tuh lama-lama bending jadi yang tadinya gini jadi lama-lama kayak begini gitu ini butuh proses dan waktu aku rasa cukup sampai disini pesan aku semoga nilai bentuk kalau kalian suka kalian bisa like comment dan subscribe see you next week bye